Seperti ini, dan kita pengen majlis kita ini dihadiri oleh arwahnya Ambiya' wal-Mursalin, Awliya'ul-Solehin, sehingga barokah. Karena itu, kita awali semuanya dengan membaca surat Al-Fatihah dengan niat semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita semua dalam kebaikan dan keberkahan, kesehatan dan keselamatan serta Allah berikan kepada kita ilmu-ilmu yang manfaat ilmunya para nabi, ilmunya para rasul, ilmunya para wali begitu juga untuk kedua orang tua kita, anak ketolongan kita pasangan hidup kita, sahabat kita, teman kita dan semua orang yang berbuat baik kepada kita dan semoga keajian ini menjadi salah satu sebab turunnya rahmat untuk umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini dan menjauhkan bangsa kita dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia maupun akhirat dan mendatangkan keselamatan, keberkahan dan juga kebaikan untuk siapapun Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Bacalah Terima kasih 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 oleh Syekhul Mufassirin induknya para ahli tafsir yaitu Syekh Muhammad Mutawalli Asyarul jadi yang saya sampaikan ini adalah rangkuman dari yang terbaca, saya gak ngaku baca semua, yang terbaca yang terlihat, tentulah yang tidak saya baca, tidak saya lihat lebih banyak lagi dilihat oleh tuan-tuan guru, para habib kita, nah jamaah yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabat sekalian, begitulah lebih kurang cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, karena jangan sampai kita baca Quran baca sendiri baca terjemahnya lalu nyasar sendiri, na'udzubillah nah terkait tentang masalah ikhra mungkinkah Nabi diperintahkan membaca padahal Nabi tidak bisa baca maka disitu sebetulnya makna ikhra disitu adalah makna tadabbur merenungkan makna karena ketika ada anak kecil umur 4 tahun yang belum pandai baca anak kecil umur 4 tahun belum pandai baca, baru masih ikhra aaa bataba batata batasa tapi dia sudah hafal fatihah maka ketika saya akan suruh dia baca eh anak kecil oh ananda eh endo pasti kalimat yang kita pakai adalah ikhra coba baca padahal dia gak bisa baca maka pada saat itu makna membaca yang pertama adalah melafalkan apa yang ada di pikiran melafalkan apa yang ada di hatinya mengulangi hafalan yang ada di dalam itu makna yang pertama makanya Allah katakan la tuharrik bihi lisana kali ta'jalabih jangan engkau gerakkan lidahmu ya Muhammad s.a.w. untuk bersegera ingin mengulangi hafalanmu inna alaina jam'ahu wa quranah karena kami yang mengumpulkan Al-Quran itu dan kami yang membacakannya Allah membacakan kepada Jibril Jibril membacakan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Nabi Muhammad membacakan kepada Sohabat ini makna yang pertama adapun orang yang membaca tulisan maka orang Arab menyebutnya tidak kira'ah tapi mutola'ah makanya selalu sedang apa? sedang mutola'ah melihat tulisan melihat tulisan yang dibaca dan orang Arab itu membaca tulisan memang mereka itu budayanya adalah menghafal hafalan yang luar biasa jadi ketika itu pada zaman itu mereka kalau hadis ditulis belakangan karena memang panduan pertama mereka kekuatan pada hafalan sampai hari ini pun orang Arab dibedakan dengan orang yang non-Arab ketika di Al-Azhar Mesir orang Arab itu hafalannya 4 tahun 7 juz setengah 7 juz setengah 7 juz setengah 7 juz setengah sementara orang Indonesia 2 juz 2 juz 2 juz karena hafalan yang begitu kuat jadi ketika kita katakan ikra itu tidak serta-merta membaca yang tertulis tapi mengulangi apa yang ada di dalam pikiran makna yang kedua ikra berikanlah istimbadlah apa yang diciptakan Allah makanya ikra dua kali yang pertama ikra al-lazhi halak alam semesta dan membaca alam semesta tidak membaca huruf yang tertulis itulah yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah yang kedua adalah ikra al-lama bilqalam bacalah wahyu yang diturunkan Allah jadi kalau begitu maknanya ada dua membaca yang tersirat dan membaca yang tersurat mungkin itu penjelasan simpelnya Habib wallah walam masya Allah ini penjelasan simpel yang gak simpel dan agak curang Ustaz Abdul Somad ya agak curang karena yang kita cari belum dikeluarkan yang kita cari belum dikeluarkan tapi sebelum Ustaz Abdul Somad ngomong lagi biar Habib Muhammad nyampaikan yang sudah beliau mutola'ah Ustaz beliau udah mutola'ah ya biar dicek dicek lagi hasil mutola'ahnya kita denger seperti apa insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim bidunia'ah bidunia wal'akhirah amin ya Rabbil'alamin saya waktu dapet kayak bidunia'ah jadi kalau benar'ah jadi kalau benar ya berarti ilmunya dari antum-antum semuanya kalau salah ya silahkan dikoreksi tentang masalah daripada ikro' daripada ikro' tadi sudah dijelaskan sangat luar biasa oleh guru kita Sotabtus Samad maksudnya memang ikro' itu punya berbagai macam makna dan diantara di sini yang disebutkan yang saya baca dari kitab tafsir Adwa'ul Bayan itu karyanya Ashinggiti ini termasuk kitab tafsir yang agak unik karena banyak menafsirkan Quran dengan Quran katanya ulama' ngasih khususyah katanya begitu nah dalam kitab tafsir ini kenapa kok Nabi Muhammad itu diperintah untuk ikro' sedangkan beliau itu dikenal ummi ummi itu kan untuk kategori Nabi tidak diketahui pernah membaca tulisan dan tidak diketahui pernah menulis nah beliau mengatakan di sini sebenarnya enggak ada ta'arud tidak ada perbedaan enggak ada pertentangan sebenarnya bahwasannya yang dimaksud dengan ikro' itu maknanya lebih luas karena perintahnya itu kan ikro' bukan utlu kalau perintahnya itu utlu tilawah maka itu sifatnya lebih khusus tapi kalau kiro'ah itu punya makna yang lebih umum dalam keterangan kamus-kamus yang lainnya kiro'ah itu belum tentu tilawah tapi kalau tilawah itu adalah pasti kiro'ah jadi ketika itu Nabi Muhammad diperintahan untuk ikro' untuk membaca itu punya makna yaitu membaca apa yang akan disampaikan oleh Malaika Jibril atau juga ada yang mengartikan juga ikro' itu bermakna udhkur udhkur ismarobika sebutlah nama Tuhanmu itu juga ada dalam kitab-tapsir yang lainnya intinya dengan kata ikro' itu tadi Imam Az-Zamah Syari dalam kitab-tapsir Al-Kashaf memberikan satu makna yang luar biasa bahwasannya dan juga Imam As-Sobuni juga senada dengan beliau bahwasannya ketika awal daripada ayat suci Al-Quran ayat yang pertama turun itu adalah dengan kata-kata ikro' maka itu menunjukkan bahwasannya agama ini fondasinya adalah ilmiah bahkan amal sekalipun itu juga harus dilandasi dengan keilmuan karena dalam kitab Zubat Ibn Urusan siapa yang beramal tanpa ada fondasi ilmu maka amalnya akan tertolak dengan sia-sia nah di dalam ayat ini dalam rangkaian ayat yang pertama ini semuanya mengisyaratkan tentang urusan ilmu pertama ikro' ayat yang pertama ikro' bismirobbikalladhi khalak khalakal insana min alak ikro' lagi warobukal akrom alladhi allama allama juga urusan taklim bilqalam alat untuk cari ilmu allamal insana malam ya'alam jadi dalam rangkaian lima ayat ini ada lima kata yang urusannya adalah agar kita semuanya itu benar-benar cari ilmu yang menunjukkan bahwasannya ayat lima ayat yang pertama kali turun ini menggambarkan bahwasannya fondasi daripada agama Islam adalah keilmuan itu tentang makna daripada ikro' itu sendiri jadi ikro' itu nggak mesti membaca sesuatu yang tertulis atau sesuatu yang sudah tersimpan mungkin juga bermakna ikro' itu udah membaca yang sifatnya lebih umum bahkan kayak kita membaca itu kan nggak harus tulisan membaca pikiran membaca isyarat kan juga bisa kemudian setelah itu yang poin yang berikutnya adalah yang saya dapat ini sebenarnya agak melenceng dikit tapi nggak melenceng juga sih tapi karena ini menarik ini urayannya Imam Al-Mawardi dalam tafsir An-Nukad wal'uyun beliau menyebutkan jadi Nabi Muhammad itu ummi itu bukan satu kekurangan justru satu pujian bayangkan seorang yang tidak diketahui pernah membaca ataupun pernah menulis akan tetapi beliau itu bisa punya ilmu yang sampai sekarang ilmunya itu digali nggak selesai-selesai kalau kita lihat ini daripada kebudayaan daripada orang-orang Arab saat ini kita akan saksi bahkan orang-orang Barat sekalipun masih banyak yang menggali ilmu dari Nabi Muhammad ada tiga alasan bahwasannya kenapa Allah mengutus Nabi yang ummi alasan yang pertama adalah karena dulu bisyarah kepada Nabi terdahulu An-Nabi al-Umi Nabi akhir zaman itu adalah Nabi yang ummi lepas dari makna ummi ada makna macam-macam ada makna umul kurau atau makna lain-lainnya kita tidak ke situ tapi dulu bisyarahnya Nabi yang terdahulu itu adalah akan datang Nabi akhir zaman Nabi yang ummi yang kedua agar Nabi itu serupa dengan yang didakwahi ini didakwahi itu orang yang ummi tidak pernah baca tidak pernah nulis tapi kecerdasannya luar biasa maka Nabi pun juga sama beliau orang yang lebih cerdas bahkan dari semua orang Arab bahkan dari semua makhluk sampai kabut pun juga tapi beliau juga punya sifat yang sama yaitu ummi tidak pernah membaca dan tidak pernah menulis dan yang ketiga adalah agar menafikan tuduhan-tuduhan orang yang mengatakan Al-Quran ini adalah hasil karya ilmiah dari Nabi Muhammad atau mungkin orang ini karena ini dulu Muhammad pernah baca kitab suci tangan terdahulu tidak jadi Nabi Muhammad itu beliau tidak membaca dan tidak menulis artinya apa semua yang dari Nabi Muhammad itu murni adalah wahyu sehingga Rasulullah itu kalau ilmu seseorang itu bisa salah pemahaman itu bisa salah tapi Nabi Muhammad tidak akan pernah bisa salah kenapa karena keilmuan Nabi Muhammad itu dikawal dengan wahyu ilahi karena itulah Nabi Muhammad jadi Nabi yang akhirnya ajaranya terus berkembang bahkan digali terus ilmunya karena memang tidak pernah salah karena dikawal oleh wahyu ilahi tersebut mungkin ini yang bisa saya sampaikan samihni anil khatah wa taksir InsyaAllah Jazakumullah khairan Najib Ustaz saya mau nanya Ustaz tadi Ustaz kan baca ayat La ta'jal saya belum apa Ustaz coba antep ulangi dikit Ustaz La tuharriq bihi lisanaka lita'jalabi La tuharriq bihi lisanaka lita'jalabi lita'jalabi nah saya pernah dengar dari almarhum Habib Anies kakek beliau kakek beliau dari buku manuskrip manuskrip para habaib terdahulu yang kita tahu di Hadhramud itu ada perpustakaan yang luar biasa berisi karya ilmiah para ulama' yang belum ditulis ulang masih maktutot Ustaz masih manuskrip para habaib menafsirkan ayat ini menarik jadi tafsir kan banyak ada tafsir dari para habaib yang menarik para habaib ambil tafsir yang 30 juz itu sudah ada di dada Nabi Muhammad S.A.W. jadi 30 juz sudah ada di dada Nabi Muhammad S.A.W. makanya kalau kita lihat ketika Allah mewahyukan kepada Nabi Musa S.A.W. wa nakhtartuka fastami' lima yuha aku telah memilih engkau fastami' lima yuha maka hendaknya engkau dengarkan apa yang akan diwahyukan kepadamu artinya Nabi Musa S.A.W. butuh mendengar dulu baru nanti bisa apa namanya membaca kemudian tapi untuk Nabi Muhammad S.A.W. ikrok gak ada proses aku akan wahyukan kamu dengarkan kemudian baca gak ada yang seperti itu tetapi yang ada ikrok langsung bacalah artinya 30 juz itu menurut pemahaman sebagian habaib sudah ada di dada hati Nabi Muhammad S.A.W. nah terus lantas fungsinya Malaikat Jibril S.A.W. apa di ayat tadi itu ayat tadi disebutkan coba usah diulang usah anak belum apa usah anak belum apa lindukan lah tuharrik bihi lisanaka lah tuharrik bihi lisanaka wahai Nabi Muhammad S.A.W. jangan kamu gerakkan dulu lisanmu untuk membaca apa yang sudah ada di dalam dadamu nanti kamu tergesa-gesa mengeluarkan yang kamu ketahui sebelum waktunya dengarkan dulu nanti Malaikat Jibril yang ngomong keluarkan yang ini keluarkan yang ini baru engkau mengikuti artinya ayat itu menjelaskan fungsi Malaikat Jibril S.A.W. adalah untuk mengatur kapan ayat ini boleh dikeluarkan kapan ayat ini boleh dikeluarkan yang semua sudah ada di dadah Nabi Muhammad S.A.W. dan itu sesuai dengan fungsi Malaikat Jibril yaitu pembantu Nabi Muhammad S.A.W. yang saya ingin konfirmasi sama Ustaz apakah pernah mendengar pemahaman yang seperti ini dari ulama-ulama yang pernah antum temui atau dari kitab-kitab yang antum baca karena saya sendiri akan sangat senang kalau ada kitab-kitab tafsir yang sudah menyebutkan sehingga kita bisa mempublikasikan pemahaman ini lebih lebih luas lagi karena kata guru saya ilmu itu al-alim orang yang alim adalah orang yang pandai menukil tapi kalau orang yang pandai ngomong menurut saya menurut saya kata guru saya bukan orang alim itu tukang dongeng itu menurut saya orang alim adalah orang yang pandai menukil dalam kitab ini menurut Syekh Fulan menurut Ustaz Fulan kalau sekarang kan kebiasaannya bukan menukil menurut saya orang-orang kan bagi Ustaz kalau dulu guru saya ngajari saya setiap nanya itu enggak dijawab saya nanya sama kakek beliau enggak dijawab kadang-kadang saya sebagai anak muda agak gimana gitu nanya kok enggak dijawab jawabannya coba kamu cek di kitab ini coba kamu cek di kitab ini coba kamu cek di kitab ini sehingga ketika suatu saat saya itu agak gimana dipanggil sama kakeknya kata guru saya kata kakek beliau kata guru saya saya pengen ilmumu dari kitab bukan dari menurut saya sehingga kalau nanti ditanya orang ilmumu bisa jadi hujah pertanyaan saya baru saat Abdul Somad yang pertama pernahkah mendengar apa yang tadi saya nukilkan dari almarhum kakek beliau yang dibaca dari kitab-kitab para habaib terdahulu yang pertama itu yang kedua Ustaz saya belum banyak membaca tapi mendengar dari ulasan para ulama yang ada di Youtube sekarang ini ada ulama yang belum sempat nulis tapi sudah sempat bicara para ulama di belahan bumi lain kita ini baik itu di Mesir maupun di Hadramut di Oman di Sudan di Maroko saya mendengar ada yang menafsirkan ikhra' bismirabik ini justru Allah Ta'ala ingin menjelaskan kepada umat manusia bahwasannya Nabiku yang ummi ini Nabiku yang tidak mampu membaca dan menulis menurut ilmu manusia ilmu dhuhir dia akan bisa membaca dan menulis lebih hebat dari kalian caranya adalah ikhra' bismirabik bismirabik bacalah dengan menggunakan kekuatan Tuhanmu yang mampu menciptakan segala-galanya bacalah dengan menggunakan kekuatan Tuhanmu yang yang menguasai jagad raya ketika pertama kali dikatakan ikhra' Rasul menjawab ketika dikatakan ikhra' bacalah aku gak bisa baca bacalah aku gak bisa baca bacalah aku gak bisa baca yang ketiga turunlah ayat yang kemudian kita kenal lima ayat pertama surat Al-Alaq bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan saat itulah ulama menjelaskan inilah Allah memberi Nabi SAW kemampuan untuk membaca tapi dengan ilmunya Allah Ta'ala bukan dengan ilmu kasbi tapi ilmu wahbi bukan dengan belajar tetapi dengan pemberian bukan murid tapi murad bukan yang melamar tapi yang dilamar nah kelihatannya Ustaz Tafsul Ahmad salah satunya itu bukan yang melamar tapi yang dilamar InsyaAllah Ustaz Fadol saya pengen tahu pandangan Antum yang pertama saya petang ini memang niatnya untuk belajar kepada Habib Nopel dan Habib Muhammad Alhamdulillah Allah kabulkan permohonan hari petang ini mendapatkan banyak pengetahuan diantaranya adalah pengetahuan baru tentang bahwa Quran itu sudah ada di dalam dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi Jibril hanya datang sebagai pengaturannya saja semoga ilmu ini barokah buat saya pribadi dan buat kita semua petang hari ini InsyaAllah kemudian yang kedua bahwa kalau kita dengan diri kita dengan segenap keterbatasan kita dengan mata terbatas telinga juga terbatas tapi kalau sudah memandang dengan pandangan Allah mendengar dengan pendengaran Allah melangkah dengan langkah Allah maka tidak lagi ada batasnya jadi apa yang disampaikan oleh Habib Novel iqra' bismi rabbikal lazi halak membaca tapi dengan Allah subhanahu wa ta'ala bukan dengan kita karena kalau dengan kita penuh dengan keterbatasan dan kita bisa lihat juga dalam doa ruqyah Bismillah illadhi la yadurru ma'asmihi shay'un til ardi wala fis saman Bismillah dengan nama Allah kalau sudah disebut namanya la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis saman tidak ada bisa memudaratkan shay'un wala sedikit pun di bumi maupun di langit dengan menyebut nama Allah itulah maka majlis pun dalam hadis Nabi kulu amrin ribalin semua amal yang baik wala yubda bismillah kalau tidak diawali dengan nama Allah fahuwa akpa dalam riwayat lain fahuwa abtar dalam riwayat lain fahuwa ajizam walilul barakah tak ada berkahnya tak ada manfaatnya oleh sebab itu agama ini mengajarkan kita segala sesuatu mustilah dengan bismillah dengan nama Allah iqra' bismi rabbika ladhi halak lalu kemudian dalam ayat ini digunakan fi'il muta'addi fi'il kata kerja yang perlu pada objek makanlah apa yang perlu dimakan minumlah apa yang perlu diminum bacalah apa yang mau dibaca mesti ada objeknya tapi dalam ayat ini tidak disebutkan objeknya apa seolah-olah Allah Ta'ala ingin mengatakan silakan baca apa yang mau kau baca iqra' padahal dalam ayat lain iqra' kita baka kafa binapsikal yauma alaika hasiba bacalah buku catatan amalmu ada objeknya tapi dalam ayat ini tidak ada maf'ul bihnya iqra' bacalah apa yang mau dibaca artinya bacalah semua yang perlu yang bisa kau baca tapi ingat mesti ada koridor pengikatnya Bismi Rabbikal Ladi khala' makanya ulama bersair Arab tussara lalissari aku tahu yang jelek yang jahat itu bukan untuk aku amalkan walakin lejuti nabihi aku tahu yang jelek supaya aku dapat menjauhinya oleh sebab itu ada juga orang membaca buku-buku kriminal dan dia menjadi pakar kriminologi pakar kriminologi universitas Indonesia kriminolog ngerti dia segala perbuatan jadi kalau ada orang kehilangan dompet dia yang paling ngerti dimana hilangnya bagaimana cara mencopetnya tapi tidak untuk diamalkan maka umat islam disuruh mengetahui segala ilmu tapi tetap bingkainya Bismi Rabbika alladhi halam mungkin agaknya itu Habib Wallah Masya Allah Assalamualaikum Khairan Ustaz Najib nanti kalau Antum ketemu Ustaz di kitab mana tadi yang saya saya sampaikan tolong dikirimkan ya dikirimkan pakai ceramah ceramah aja Antum di Youtube biar orang lain ikut dengar kemudian Ustaz tadi Habib Muhammad kan bilang kalau di awal surat yang pertama kali turun lima ayat itu tentang ilmu lebih tentang ilmu dan proses untuk mendapatkan ilmu dengan membaca dan suruh membaca dengan nama Allah agar dapat ilmunya agar dapat ilmunya itu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala alamal insana ma'alam ya'alam nah pertanyaan saya Ustaz pertanyaan Nabi Adam itu kan pertama kali perintahnya juga untuk malaikat sujud karena punya ilmu dan Allah ajarkan kepada Adam semua ilmu Nabi Musa alaihi salam juga disuruh ya pergi jauh-jauh meninggalkan Bani Israel bahkan di tengah beliau dakwah kepada kaumnya pada umatnya disuruh meninggalkan Bani Israel Nabi Musa alaihi salam untuk menemui seseorang yang di zamannya tidak jelas statusnya tidak jelas di zamannya menurut masyarakat sekitarnya tetapi Allah mengatakan itu lebih alim dari engkau maka Nabi Musa pun jauh-jauh mau pergi berlalah-lalah cari cari ilmu pertanyaan yang sering mengusik ya mengusik hati-hati saya ya mengusik hati saya kalau memang ilmu itu sedemikian hebat terus nanti kenikmatan dikubur itu sama di surga itu yang paling enak yang mana Ustaz bidadari atau duduk motola Ustaz ini banyak sama dua-duanya ini biar Muhammad dulu Ustaz ya jadi Antum bisa ambil nafas dulu Muhammad biar menjawab enaknya apa bidadari atau sungai-sungai yang mengalir atau ilmu itu betul saya izin menyampaikan cerita aja Ustaz jadi dulu ada salah seorang habaib yang memang hidupnya itu dihabiskan hanya untuk cari ilmu untuk cari ilmu sampai akhirnya menikahnya agak terlambat karena sibuk cari ilmu ini tadi cuma jumlah-jumlah sekarang kalau mau menjadikan ini alasan juga tidak bisa karena ini habibnya kelihatan karena karyanya ada muridnya ada akhirnya terlambat nikah karena fokus cari ilmu akhirnya setelah itu ketika akhirnya dipaksa menikah dan mau menikah saya menikah dan mau menikah terjadilah akad nikah malamnya teman-temannya ngerjain si habib ini ngerjain saya akan nyaruh kitab di depan pintu kamar pengantin kitab yang belum pernah dia baca ini malam pertama katanya malam pertama akan ini katanya mirip-mirip kayak malam pertama di surga katanya begitu katanya jadi ini malam pertama dia nikah ini belum pernah nikah sebelumnya di malam pertama dia nikah kasih kitab di depan kamar pengantin teman-temannya terus taruhan tapi tidak ada duitnya kira-kira baca kitab atau masuk ke kamar pengantin nah subhanallah akhirnya karena itu ada keluarga yang mungkin saya kasih akhirnya kitab ditaruh malam masuk kamar pengantin mempelai wanita masuk habibnya lihat ada kitab dibuka asik akhirnya sampai adhan subuh berdiri di depan kamar membaca kitab nah kalau versi kisah yang lain ada yang mengatakan kitabnya dibawa masuk ke kamar istrinya suruh membawa kenilin habibnya membaca kitab akhirnya orang tuanya setelah itu orang tuanya yang perempuan tanya sama anaknya gimana malam pertamanya saya tidak ada apa-apain saya cuma disuruh membaca kitab kan takut jangan-jangan anak perempuannya kenapa atau cacat atau kenapa akhirnya selalu diingetin diingetin ternyata ini habib karena ada kitab jadi lebih asik sama kitabnya daripada sama penganten perempuannya akhirnya orang tuanya habib ini keluarga bilang sudah tidak boleh ada yang goda semua kitab disingkirkan biar malam ini dia berbulan madu artinya kenikmatan ilmu kenikmatan luar biasa Imam Fakhrul Rozi dalam saya tidak tahu di kitab yang mafatih atau kitab yang ada yang tentang filsafat satunya lagi kan ada itu itu pernah mengatakan kenikmatan itu ada tiga macam ada kenikmatan itu yang sifatnya kenikmatan makanan hisi ada kenikmatan itu sifatnya kenikmatan karena punya pengaruh jabatan tapi diantara kenikmatan itu yang paling nikmat adalah kenikmatan ilmu karena itu adalah kenikmatan maknawi karena nikmatnya makan itu sebanyak apapun orang makan ada efek samping jabatan ada efek samping nah pohon semakin tinggi angin juga akan bertiup semakin kencang tapi kalau ilmu itu satu kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa terbayarkan dengan apapun juga karena nikmatnya ilmu itu luar biasa satu kisah lagi mumpung ingat nih ada salah satu ulama wazir ini kalau tidak salah ini karena minta doa dari ustad biar ingatannya kuat saya lupa nama muhadithnya bisa jadi al-awza'i atau imam sufian ada seorang wazir wazir punya pangkat yang tinggi menyaksikan dua ulama debat menyaksikan dua ulama debat akhirnya dua ulama ini berdebat tentang masalah hadis tentang masalah hadis akhirnya ketika itu sampai pada salah satu dari yang lawannya ini mengatakan saya punya satu hadis saya punya satu hadis yang hadis ini tidak ada yang punya kecuali saya kata yang tadi yang satunya bilang coba saya mendengar hadis kamu apa ya saya dengar saya mendengar dari fulan saya mendengar katakanlah dari Muhammad bahwasannya Nabi Muhammad bersabda begini 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 ulama yang tadi ketika dengar ditantang tadi hadis yang belum pernah ada yang dengar yang tadi ini ketawa yang tadi ini ketawa kata ulama tadi kamu tahu enggak kamu tadi dari siapa dari fulan saya itu dari siapa dari Muhammad tahu enggak Muhammad yang dimaksud itu siapa enggak tahu itu saya jadi kalau kamu dengar langsung dari saya nanti sanatmu lebih tinggi akhirnya kata bazir tadi wallahi nikmatnya harta nikmatnya kepemimpinan nikmatnya seri pejabat kalau saya bayangkan pada ulama yang menang dalam diskusi itu kenikmatnya masih lebih nikmat dia karena ilmu itu punya nikmat yang luar biasa sekarang giliran antum ini anak takutnya ini nanya gini karena takutnya karena antum menikmati ilmu sampai lupa nikah gitu saya takut itu ini karena ada pesanan dari WA-WA yang kemasuk tolong Habib sampaikan ke Ustaz Dhusumat agar tidak lupa menikah saya menyampaikan keinginan masyarakat aduh WA habib novel sokrates seorang filosof Yunani hidup di tengah masyarakat paganisme penyembah berhala tapi di tengah masyarakat yang rajanya nyembah berhala menteri-menterinya nyembah berhala ternyata ada sekelompok masyarakat yang disebut dengan filosofia pilo cinta sofia hikmah ilmu pengetahuan mereka adalah para pemikir yang tidak mau ikut arus orang banyak maka akhirnya mereka berpikir bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan itu tidak diketahui namanya siapa pekerjaannya apa pokoknya ada yang menciptakan alam semesta berdasarkan perenungan yang mendalam tapi untuk menangkap eksistensinya sifatnya namanya perlu berpikir 500 tahun kata Sokrates 500 tahun untuk duduk merenung berpikir baru ketemu jadi orang-orang seperti Sokrates ini dia sudah tidak lagi berpikir tentang bidadari tentang jannatin tajrimintah tihal anhar tentang wakawa iba atsroba wakak sandiha tidak lagi pada level itu lalu kemudian kita ini yang di luar Islam sekarang yang di dalam Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal tahun 505 hijrah jabatan dia rektor di Universitas Nizomiyah yang didirikan oleh Raja Nizomul Muluk kalau dia berjalan di kota Baghdad maka ada 70 ribu orang yang mengikut dia dari belakang kedudukan yang amat sangat tinggi tapi dia mengalami penasaran yang luar biasa yang dia ceritakan dalam Al-Mungqib Minad Balal penyelamat dari kesesatan dia sedang mencari-cari kata dia aku sudah begitu dalam dalam filsafat saking dalamnya filsafat maka dia menulis tahafud al-falasifah kehancuran filsafat aku sudah amat sangat dalam dalam ilmu kebatinan syiah batinia saking dalamnya dalam syiah kebatinan dia tulis kitab fada'ih al-batinia aku sudah amat sangat mendalam dalam bidang usul fikih dalam bidang fikih sudah semuanya tapi dia tetap penasaran tentang satu yaitu tentang Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya dia berkhalwah dia tinggalkan jabatan rektor dia tinggalkan semua gemerlap dunia yang ada di nizomiyah nizomul muluk akhirnya dia pergi berkhalwah beruzlah selama 11 tahun pergi ke damaskus pergi ke baitul maqdis palestina dan kemudian yang dia bawa hanya rikwah rikwah yaitu timba kecil untuk menimba air lalu kemudian jarum karena mereka yang uzlah itu tetap membawa timba karena tidak boleh pakai timba orang lain subhan dan mereka tidak tetap kemana-mana membawa jarum karena takut pakaiannya sobek terbuka aurat solatnya enggak sah orang selevel al-ghazali dia tidak lagi berpikir tentang buah-buahan tentang sungai yang mengalir maka puncak penikmatan orang selevel sokrates dan ghazali adalah yang disebut Allah puncak nikmat surga wujuhu yawma idhin nadirah ila rabbihah nadirah pada saat itu wajah berkilau cahaya karena memandang Allah subhanahu wa ta'ala pengetahuan tentang dia yang maha mengetahui a'riful ma'arif ma'rifahnya semakrifah adalah Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita hanya baru sampai pada level alim itu pun belum juga sampai tapi mereka sudah sampai pada level arif makanya para habaib para ulama itu digelari al-arif billah mereka yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan itu ilmu pengetahuan la ilaha illallah betul tapi di awal la ilaha illallah fa'alam anahu la ilaha illallah ketahuilah tapi pengetahuan kita hanya sebatas pada indikasi apakah kamu tahu habib novel sudah sampai di bandar aceh ya dari mana kamu tahu habib novel sudah sampai di bandar aceh saya tahu karena ada staffnya saya tahu karena pesawatnya sudah sampai itu hanya baru sebatas alim tahu karena indikasi tapi orang yang arif kamu tahu habib novel sudah sampai sudah dari mana kamu tahu saya sudah bersalaman dengannya saya sudah ngobrol dengannya dan saya sudah foto dengannya ini foto saya bersanding dengannya dengan baju kebesarannya jadi puncak kenikmatan surga adalah ketika ilmu pengetahuan puncaknya mengetahui Allah yang disebutkan wujuhu yawma izin nadirah ila rabbihah nadirah wallahu'alam habib masha'allah Ustaz boleh nambah sedikit Ustaz ya masih ada waktu Ustaz antum ya apa namanya di nasihatnya Habib Ali Habsi yang maktutot maktutot itu tertulis ada lil'arifin untuk orang-orang arifbillah mereka punya surga tersendiri jadi punya surga yang kenikmatannya mahul hur wal kusur bukan bidadari bukan istana bukan sungai-sungai itu bidadari istana itu seperti menu menu dasar menu utama menu utama yang 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 mesti setiap orang masuk surga dapat itu tapi yang satu ini hanya orang khusus yang dapat ya satu ini orang khusus dapat mudah-mudahan kita semua masuk dalam kelompok yang ini yang dapat nikmat khusus apakah itu waladayna waladayna al-mazid ya kami punya al-mazid katakan al-mazid itu jannatul mazid surga al-mazid itu surga yang kenikmatannya adalah ma'rifah billah an-nadhur illa wajhillah ma'rifah lihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang dipahami oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah saya mau nanya sama ustad tidak apa Bip nanya satu sama tidak apa ya kita kita mau nanya ini ustad pilih mana dikasih kitab baru yang belum pernah dibaca atau istri yang siap dinikahi boleh dijawab boleh tidak ustad saya mau komentari kisah Bip Muhammad tadi itu jadi Bip Muhammad tadi itu kisahnya yang saya yang saya dapat yang versi kedua jadi kitab ditaruh di depan pintu kemudian kitabnya dibawa masuk ke kamar itu yang lebih menarik versi ketiga jadi versi kedua tapi dalam sudut pandang ketiga jadi bukan Habibnya nyuruh ngambilkan lentera bukan istrinya gak rizok gak seneng justru istrinya juga nanya itu kita apa-apa jadi istrinya ikut penasaran juga akhirnya istrinya megangkan apa namanya lenteranya ya suaminya yang baca jadi keduanya itu menikmati sampai subuh jadi dua-duanya orang-orang yang luar luar biasa nah Ustaz kalau dapet istrinya model begitu kira-kira istrinya yang diambil atau kitabnya Ustaz boleh dijawab ini yang paling susah pertanyaannya ya Habib boleh dijawab boleh dijawab ijazah dari Habib Muhammad dulu oh Masya Allah butuh ijazah dulu ikhwani rahim wa'akumullah maaf saya nanya sama Ustaz Abdul Soma seperti ini maksudnya biar cair suasana biar seger biar orang juga paham Ustaz kalau kita cari ilmu itu menyenangkan obrolannya orang-orang cari ilmu itu asyik menyenangkan kalau orang cari duit aja katanya asyik cari duit cari ilmu itu jauh lebih nikmat menyenangkan kita kembali ke topik Ustaz topiknya ini kan bagaimana cara membaca Nabi Muhammad Tadi yang saya dapat sudah saya sampaikan saya tambahkan dikit Ustaz dari kitab ini Insya Allah Antum juga tahu ini kitabnya Syekh Muhammad Mutawali Syarawi yang tadi Ustaz Adus Soma juga mengatakan dari semua tafsir yang sudah dipelajari beliau juga sangat cenderung kepada pemahaman-pemahaman dari Syekh Mutawali Syarawi kata guru saya beliau termasuk mujadid fitafsir jadi mujadid dalam ilmu tafsir di akhir zaman ini di abad ini dikatakan disini Toba Antum yang menjelaskan Ustaz Anda sudah baca kelirian Antum yang menjelaskan jadi adil Ustaz Masya Allah ketika kita membaca itu karena diri kita maka sesuai dengan kehendak kemauan kita tapi ketika kita membaca itu adalah Bismi Rabiq maka dialah musabibul asbab dia penyebab segala sesuatu ini terjadi berdasarkan kehendak dia kudrat dia erodat dia kemauan dia maka tak ada yang terhalang dari dia lalu kita sebagai umat Muhammad apakah mungkin mencapai itu apakah kita sampai ke level itu maka dalam hadis suhai muslim dikatakan kalau hambaku itu banyak beribadah sunnah tentu ikut sunnah Rasulullah Muhammad s.a.w. hatta huhibbah sampai aku cinta kepada hambaku itu kalau aku cinta kepadanya aku akan menjadi matanya dia akan memandang dengan mataku aku akan menjadi telinganya dia akan mendengar dengan pandangan aku akan menjadi tangannya dia akan dia akan menggenggam dengan tangan aku akan menjadi kakinya dia akan berjalan dengan maka kalau sudah dengan itu maka tak ada lagi batasan batasan karena yang punya batasan adalah makhluk sedangkan khalik tiada batasannya maka segala sebab ini kita terhalang karena kita memandang dengan pandangan kita oleh sebab itu dua kali dalam ayat itu Allahnya dikedepankan baru objeknya yang pertama ikhra Allahnya dulu bismi rabbika ikhra silahkan engkau baca tapi jangan lupa dengan Allah bismi rabbika apa yang mau dibaca yang diciptakan Allah kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta bacalah alam semesta tapi tetap dengan bismi rabbika ladzi khala ikhra yang kedua ikhra tetap Allahnya dulu ikhra warabbukal akram ikhra tetap Allah dulu warabbukal akram apa yang mau dibaca aladzi allama bil kalam bacalah yang sudah diajarkan Allah yaitu wahyu yang tertulis maka dua kali ikhra disitu dua juga yang diperintahkan Allah tapi bersatu dalam satu yaitu bersama sama-sama membaca dengan Allah dalam ikhra yang pertama bismi rabbik dalam ikhra yang kedua warabbukal akram dalam ikhra yang pertama yang dibaca adalah alladzi khalaq dalam ikhra yang kedua yang dibaca adalah allama bil kalam yaitu yang tertulis yang tersurat wallahu'alam habib kalau boleh menyimpulkan dari obrolan kita berarti al-kira'ah beda dengan tilawah kira'ah beda dengan tilawah kita bisa ngomong bahasa Indonesia memiliki keterbatasan untuk menerjemahkan Al-Quran maka dibutuhkan penjelasan bedanya kira'ah sama tilawah mutola'ah mutola'ah artinya kalau kira'ah ikhra' bacalah tidak harus membaca dalam arti melihat tulisan kemudian diejah tetapi bisa membaca dengan akal dengan fikiran membaca dengan dengan hati makna membaca secara yang jauh lebih lebih luas kemudian ikhra'ah disitu merupakan bukti bahwasannya perintah pertama kali kepada seluruh umat manusia yang akan menjadikan mereka semua mulia dari semua ciptaan Allah Ta'ala adalah ilmu mereka mencari ilmu dan itu diawali dengan membaca cuman membaca ini akan terbatas kalau kita menggunakan batasan kalau kita membacanya menggunakan makhluk menggunakan alat maka kita akan terbatas kita hanya akan mampu mengambil ilmu dari yang tertulis atau mungkin yang terlihat tetapi kalau membacanya dengan menggunakan Allah Ta'ala maka Allah yang akan memberikan pendengaranmu diberi kekuatan sehingga engkau bisa mendengar bukan dengan telingamu engkau bisa melihat bukan dengan matamu engkau bisa memegang bukan dengan tanamanmu tetapi Allah yang melakukannya dengan kekuatan Allah sehingga untuk orang yang mampu ikhra membaca dengan menggunakan kekuatan Allah syarat nomor satu adalah kalau engkau mau membaca dengan Allah engkau membaca dengan kekuatan Allah engkau membaca dengan pertolongan Allah harus meniadakan dirimu engkau harus membuang pengetahuanmu engkau harus membuang akalmu engkau jangan menuhankan apapun dan siapapun tetapi Tuhankan Allah minta tolong kepada Allah maka Allah yang akan membacakan kepadamu Allah yang akan menyebutkannya kepadamu Allah yang akan menginformasikannya kepadamu Allah akan mengajarkan manusia seluruhnya Nabi Muhammad s.a.w. sesuatu apapun itu yang belum diketahui sehingga ketika engkau membuka cara membacamu dengan Allah s.w.t membaca dengan minta tolong sama Allah membaca dengan tawajuh pada Allah Allah akan memberikan kepadamu membacakan kepadamu ilmu-ilmu miliknya Allah s.w.t karena itulah mungkin ustaz yang ada dalam dunia pesantren atau dalam dunianya para ulama walaupun tidak ada pesantren beliau mungkin tinggal disuruh mungkin dilanggar selalu mengedepankan dalam proses mencari ilmu adalah adab yaitu dengan adab yang tinggi dengan berwuduk dengan hati yang bersih tawajuh minta sama Allah s.w.t sehingga membacanya bukan lagi dengan kemampuannya kecerdasannya akalnya tapi betul-betul minta tolong pada Allah s.w.t sehingga mereka punya ilmu-ilmu yang terasa segar manis enak karena ilmu itu tori masih baru fresh muncul dari ladun Allah dari s.w.t kira-kira betul gitu enggak kesimpulannya itu dari apa yang kita bahas pada sore hari ini Habib Muhammad InsyaAllah saya petang ini betul-betul banyak mendapatkan yang tersurat yang tersurat dikutip oleh Habib Muhammad dari kitab-kitab dan yang kedua adalah khawatir khawatir lintasan-lintasan baik lintasan dari para habaib yang ditransfer oleh Habib Nafal maupun lintasan Habib Nafal sendiri yang beliau sampaikan ke kita ketika kita mampu berkata barulah Allah mau mengajarkan kita selama kita masih berkata menurut saya berdasarkan pengatauan saya IQ saya maka jangan pernah kita mendapatkan apapun dari Allah karena Allah tidak mau memberikan itu kepada orang yang angkuh dan sombong laidahulul jannah mangkana fi qalbihi misqa lahabbatim min kardalim min kibrid Jazakumullah Habib Warakallah Ustaz Antum kok ngerti benar ya kok ngerti benar tadi khawatir jadi Ustaz memang itu setelah tiga kali jawabannya Ma'an Nabi Khori'in baru dikasih baru dikasih kalau dalam tafsir itu ada satu tambahan Ustaz untuk menutup kajian kita pada sore hari ini yang sebetulnya kita enggak pengen tutup tapi saya enggak tahu maghrib di sana berapa menit lagi kalau di Solo sekitar 10 menit lagi akan masuk waktu waktu maghrib nah kalau nanti enggak saya akhiri mungkin ada orang-orang yang kurang kurang suka kalau kita ngaji di waktu maghrib seakan-akan kita seperti orang yang enggak perhatian sama sama sholat ya seperti enggak perhatian sama sholat Ma'an Nabi Khori'in Nabi Muhammad saya baca kalau ini saya baca dari beberapa riwayat para ulama' ya mungkin enggak disebut di tafsir dalam kajian akhlak Nabi Muhammad s.a.w. ketika bertemu Malaikat Jibril jadi Rasulullah s.a.w. itu dalam sahih Bukhari dikatakan tidak langsung dapat wahyu tetapi Nabi Muhammad s.a.w. dapat mimpi nah enam bulan sebelum Rasulullah s.a.w. itu ketemu Malaikat Jibril usia 39 tahun setengah Nabi s.a.w. dapat mimpi tiap hari yang mimpi itu sangat nyata jadi kalau malamnya mimpi paginya itu kejadian nyata persis seperti yang dilihat di di mimpi sehingga Rasul bisa ngomong nanti lagi akan ada kejadian begini nanti lagi ada kejadian seperti ini nanti lagi ada kejadian seperti ini jadi Allah akan tunjukkan dulu bahwasannya mimpimu adalah benar diantara mimpi itu adalah akan bertemu Malaikat Jibril di Gua Hiro akan bertemu Malaikat Jibril di Gua Hiro maka Nabi s.a.w. pun yakin mimpinya itu tidak salah beliau akhirnya beliau pergi ke Gua Hiro untuk kholwat membuktikan mimpinya nah ketika mimpinya terbukti ketemu Malaikat Jibril yang tidak memperkenalkan diri tidak ngomong saya Malaikat saya ini diutus Allah enggak tiba-tiba merangkul memeluk dan pelukannya itu pelukan yang cukup kenceng keras yang bahkan yang ketiga sangat-sangat keras Nabi tidak mengatakan siapa kamu ini kenapa kamu buluk-buluk aku kemudian nanya-nanya mak kamu bisa baca enggak bacalah baca-baca siapain kamu perintah-perintah aku Rasulullah enggak seperti itu tapi jawabannya ma'a nabi kore'in tawadha lillah betul-betul merendahkan dirinya dihadapan Allah Ta'ala menzerokan dirinya dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala maka saat itulah setelah tiga kali sampai yang sangat keras sangat keras Nabi tetap ma'a nabi kore'in tidak menunjukkan siapa diri beliau dan mengatakan aku enggak bisa apa-apa aku bukan siapa-siapa maka oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi wahyunya ya diberi ikro' bismirobib bacalah dengan nama Tuhanmu maka engkau akan mengetahui jagat raya semuanya nah ini ternyata proses untuk dapat wahyu ini pun Rasulullah s.a.w. mengajarkan akhlak ya mengajarkan akhlak Anda mau minta waktu lagi kapan-kapan Ustaz kalau antum ada waktu kabari nanti kita langsung buat lagi insyaAllah senang bener lain waktu kita pengen ada tambahan beberapa Ustaz lagi ya beberapa Ustaz lagi biar bisa lebih menyenangkan Rati Bilfatiha Fatihaminkum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyakan A'budu Iyakan Asta'inuh Dina Suratul Musta'qim Suratul Lajinan Amta'alayhim Walil Madhubi Alayhim Waladhalil Amin Natabaraku Bidu'aikum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Salli Wa Sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Al-Asibah Jema'in Allah Allah Ja'alna Minal A'idin Al-Fa'idil Al-Makbulin Wa Dhafirin Nabi Dha Rabbil Alamin Wa Dhanallah Ja'alna Minal Mutahabina Fillah Mutaakhina Fillah Mutazawirin Fillah Mutajalis Fillah Amin 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 Sampai nanti semuanya sudah jelas, terang-benderang Sesuai dengan aturan pemerintah setempat dan para ulama setempat Setelah semuanya jelas, saya akan umumkan Sebelum itu, saya akan tetap jalankan majlis Jumat malam Sabtu Mulai Jumat besok di dunia maya, virtual ya Majlis virtual, mulai malam Sabtu besok Insya Allah, kajian dimulai secara virtual Untuk nyatanya nanti kalau sudah semuanya new normal Betul-betul normal, senormal-normalnya Dan insya Allah itu segera dan seluruh yang memimpin bangsa ini Yang bertugas, siapapun itu diberi Allah kemampuan, kemudahan, kekuatan Untuk membawa bangsa kita ini lepas dari ujian corona dan ujian-ujian yang lain Dengan mudah dan dengan hasil yang berkah dan baik Semoga itu berkah manfaat Saya minta maaf sebagai pembawa acara Mudah-mudahan tidak mengecewakan Dan saya minta maaf kalau saya tampak tua Walaupun usia saya tidak setua beliau-beliau Beliau-beliau ini utuhnya lebih tua dari saya Tapi saya tampak jauh lebih tua Ini karena kesalahan semir yang belum saya semir Saudara-saudara Jazakumullah khairan Dan mudah-mudahan Ustaz Abdul Somad Segera mendapatkan pasangan hidup yang bisa bahagiakan dunia akhirah Bisa bahagiakan dunia akhirah Menenteramkan hatinya dunia akhirah Dan menjadi darinya keluar anak keturunan yang soleh dan solehah Ilai yawmil qiyamah amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walhamdulillah Saya Novel bin Mahfud Aydrus Bersama Habib Muhammad bin Hussein Al-Hafsi Dan Ustaz Abdul Somad Untuk diri mudah-mudahan berkah dan manfaat Jangan lupa insya Allah akan ada kajian-kajian semisal Di episode-episode yang akan datang Ini namanya lagi nodong langsung Ustaz Abdul Somad Wa'afu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh